Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Uci Aryati Dan di video kali ini, aku buat khusus untuk teman-teman yang baru ingin memulai berjualan online di Shopee Baik, aku akan menjelaskan dari awal sekali daftar Kemudian cara beriklan di Shopee sampai dengan mendapatkan orderan pertama Tapi sebelumnya, aku mau jelaskan kalau aku belum pernah mengikuti kayak seminar-seminar Atau pelatihan-pelatihan online mengenai cara berjualan di Shopee Tapi ini memang berdasarkan pengalaman aku beberapa bulan ini berjualan di Shopee Jadi kita saling sharing aja, oke? Oke langsung aja, nggak usah lama-lama Untuk poin yang pertama adalah kamu harus tentukan dulu barang apa yang ingin kamu jual Nah ini poin yang paling utama sekali Karena ya kalau kita mau jualan tentunya kita harus pikirin secara matang-matang barang apa yang mau kita jual Dan kalau aku boleh saran, juallah barang yang kamu suka atau yang sesuai dengan hobi kamu Karena jatuhnya bakalan jadi seneng aja gitu Contohnya aku, aku suka DIY dan juga suka barang-barang lucu Dan aku memutuskan untuk menjual bahan craft dan stationery gitu Jadi aku saranin kamu menjual barang yang sesuai dengan minat kamu Oke masuk ke poin yang kedua Jadi kamu harus daftar dulu di Shopee Bisa lewat komputer atau bisa lewat handphone Nah kalau kamu lewat komputer Kamu masuk ke shopee.co.id Nah nanti di atas, di pojok atas tanan ada menu daftar Nah di situ kita daftar, kita masukin nama, segala macem Kalau sudah daftar, langsung ke situ seller.shopee.co.id Nah kalau dari HP, kamu cukup punya aplikasi Shopee-nya aja Kemudian daftar, nanti akan ada kayak pengisian nama Kemudian verifikasi email atau nomor telfon Kemudian kalau sudah daftar, baru kamu bisa jualan Poin yang terpenting di sini adalah username Jadi kita harus pikirin matang-matang username-nya apa Karena username itu sifatnya permanen Nggak bisa diganti, kalau nama bisa diganti Tapi kalau username nggak bisa diganti Langkah selanjutnya adalah meng-upload produk Tapi di sini kalian harus memastikan Kalau sudah melengkapi data diri Nanti ada di pengaturan akun Kemudian lengkapi seperti profil saya Alamat saya dan rekening bank Untuk meng-upload produk Caranya klik di atas sini yang ada tulisan toko saya Kemudian cari Tambahkan produk baru Nah ini semuanya harus diisi kayak nama Foto, deskripsi, harga, kategori, variasi Ini contohnya variasi ini Aku Menjual notebook Nah notebook itu ada yang lain Dot, kemudian blank Ada warna merah, ada warna biru Nah itu termasuknya ke variasi Kemudian ada ongkir Di sini kita wajib mengisi berat barangnya Ini juga harus benar-benar peliti Jangan sampai kamu di sini nulisnya 800 gram Ternyata pas di ekspedisi lebih dari 1000 gram Atau lebih dari sekilo Nah itu nanti kamu bisa nombok Jangan sampai begitu Dan usahakan juga Misalkan kita berat barangnya itu 500 gram Nah kita lebihin sedikit Karena kita kan harus packing Nah packingnya itu nanti bakal nambah bubble wrap Kemudian kita juga bakal nambah kardus Itu beratnya juga akan nambah Jadi dilebihin aja Misalkan 500 gram jadi 550 Kalau aku sih kayak gitu Karena kualitas foto juga bisa mempengaruhi daya tarik calon pembeli Jadi sebisa mungkin fotonya Yang kita gunakan itu harus jelas Jadi foto kita harus bisa mendeskripsikan Keadaan produk kita ini dari segi bentuk dan juga warnanya Kemudian cara selanjutnya adalah Mempromosikan Shopee kalian di akun media sosial yang kalian punya Kalau kalian punya Instagram Kamu bisa cantumin link Shopee kamu di bio Atau bisa juga bagikan produk kamu di Instastory Kemudian cara selanjutnya adalah Menggunakan fitur naikan produk Nah ini karena gratis Jadi kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin Ini fungsinya adalah Agar produk kamu Yang tadinya tenggelam Di antara ratusan bahkan ribuan produk lainnya Bisa kembali apa ya Bisa lebih up gitu Sehingga mudah ditemukan Di kolom pencaharian Ini dalam 4 jam kamu bisa menaikkan sampai dengan 5 produk Oke untuk poin selanjutnya Yaitu mempercantik tampilan atau dekorasi toko Biasanya aku edit di laptop atau komputer Caranya tinggal klik profil toko Kemudian di sebelah sini Di bawah deskripsi gambar Di sini ada halaman rincian produk Ada kategori toko Nah ini penting sekali karena Lebih mempermudah calon pembeli Dalam pencaharian produk yang dia cari Di toko kita berdasarkan kategorinya Sebenarnya masih banyak sekali Poin-poin penting Untuk membangun kepercayaan Calon pembeli terhadap toko kita Seperti contohnya Kayak persentase cat dibalas Ini juga sangat penting karena Biasanya calon pembeli ini Lebih suka dengan seller yang aktif Dan fast response tentunya ya Poin terpenting lagi Biasanya calon pembeli itu Lebih memilih toko yang memiliki Fasilitas gratis ongkir Nah di sini berarti gak ada salahnya Kalau kita juga daftar ke Program gratis ongkir Dari Shopee Gimana nih untuk Mendaftar program gratis ongkir Biasanya di notifikasi toko kalian Itu Shopee sering menawarkan Fasilitas gratis ongkir Tentunya Ada persyaratan-persyaratan khususnya Salah satunya adalah Mendaftarkan KTP Nah yang perlu digarisbawahi KTP ini hanya bisa Dipakai sekali saja Jadi kalau misalkan Kalian sudah pernah mendaftarkan KTP kalian di Akun Shopee sebelumnya Bukan yang ini maksudnya Jadi ini udah gak bisa lagi KTP kalian sudah tidak bisa lagi Digunakan untuk Mendaftar program gratis ongkir Di Shopee yang baru Jadi kalian harus benar-benar Pastiin dulu Sebelum mendaftarkan KTP kalian Apakah benar-benar Toko ini akan menjadi Toko kalian Kedepannya Pembahasan terakhir di sini adalah Iklan Shopee Sebenarnya sangat luas sekali Pembahasan mengenai iklan Shopee ini Karena takut durasi videonya Juga kepanjangan Jadi aku akan jelasin Secara garis besarnya saja Caranya adalah Kita isi dulu Saldo iklan Shopee-nya Kita bisa top up Dari yang paling murah Setelah itu Baru kita bisa Beriklan Nah yang sering menjadi Bahan pertanyaan di sini Kenapa sih kok aku Beriklan di Shopee Baru isi sebentar aja Udah habis Nah jadi di sini ada Pengaturannya teman-teman Oke tapi aku sebelumnya Mau pilih dulu Produk yang akan aku iklanin Ini aku pilih Arjati Notebook Ini Notebook Produksi aku sendiri Kenapa aku pilih ini Karena Satu Stoknya banyak Tidak terbatas Dan kedua Harga per produknya ini Bisa menutupi Modal iklan Yang aku keluarin Pokoknya di sini Memang dibutuhkan Strategi Perhitungan Yang benar-benar Keliti Nah setelah itu Kita bisa Tentukan modalnya Ini bisa modal harian Bisa juga Total modal Biasanya aku pakai Yang modal harian Modal hariannya ini 2.500 Dan kita juga bisa Mengatur periodenya Bisa tanpa batas Atau bisa juga Menetapkan tanggal Mulai atau selesai Iklan tersebut Misalkan kita ingin Mengiklankan Produknya Satu hari aja Berarti kita pilih Yang ini Tetapkan tanggal Mulai atau selesai Kalau sudah selesai Klik lanjut Menentukan modal harian Dan juga periodenya Ini sangat bermanfaat sekali Buat aku yang Masih pemula Biar bisa Mengontrol Pengeluaran modal Dari Suatu produk Yang aku iklankan Mungkin nanti Aku akan Lebih jelaskan Secara detail Di video selanjutnya Kalau teman-teman Sudah mengikuti Berbagai cara Yang tadi Sudah aku jelaskan Insya Allah Pembeli itu Pasti akan datang Ke toko kamu Yang terpenting adalah Usaha dibarengi Dengan doa Oke Oke Jadi itu dia caranya Dan sejujurnya Aku juga disini Masih harus banyak belajar Masih harus banyak baca Jadi teman-teman Misalkan ada yang Tidak sependapat Atau ada yang Mau menambahkan Kak sebenarnya bisa loh Caranya begini-begini Bisa langsung aja Di komentar Kita sharing Dan jangan lupa Untuk selalu dukung Channel ini Dengan cara Klik like Comment Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax